Oke kembali lagi di channelnya Ruang Oprex Di video kali ini saya akan mencoba menghidupkan lampu LED strip yang 12 poha seperti ini Ini adalah lampu RGB ya Panjangnya kurang lebih 2 meteran Kita akan mencoba menghidupkan lampu ini menggunakan 1 buah baterai A2 yang 1,5V Ini biasa dipakai untuk menghidupkan jam dingding ataupun remote control Untuk bisa menghidupkan lampu ini menggunakan baterai yang 1,5V ini kita membutuhkan sebuah rangkaian Yaitu rangkaian pencuri energi ataupun jautip Dan untuk membuatnya disini saya hanya membutuhkan 4 buah komponen saja Dan juga beberapa kabar disini Untuk bahannya disini saya menggunakan transistor D313 Ini untuk kaki basis yang tengah untuk kolektor dan yang pinggir adalah untuk kaki emitternya BCE ya Kemudian disini saya menggunakan elko ukuran 1.000 mcf 25 poha Terus Resistor ukuran 220 ohm yang setengah watt ya Dan disini untuk bahan utamanya adalah sebuah toroid ataupun juga Trapoperit Disini saya menggunakan toroid Ini bekas lampu LHA Ini saya sudah kasih kawat ya Saya lelit ulang Sebelumnya Sebelumnya sudah saya bikinkan tutorialnya cara membuat si jautip ya Dan untuk cara melelit si troidnya sudah saya share di video sebelumnya Dan disini saya menggunakan lelitan 15 x 15 ya Jadi masing-masing 15 lelitan Dan ujung ini kita satukan seperti ini Jadi sudah mempunyai 3 kaki ya sekarang Ini untuk positifnya nanti ke baterai ya Oke untuk merakitnya Pertama kita sambungkan untuk resistornya Resistor ini kita sambungkan ke salah satu kaki dari kawat email ini Bisa disini bisa disini Karena ini lelitnya sama ya 15 x 15 Oke seperti ini Kemudian kaki resistor yang satunya lagi Yang ini kita solder di kaki basis ya Kaki basis yang pertama yang ini Oke seperti ini Kemudian untuk kaki Maksudnya untuk kawat yang satunya lagi Yang dari toroid ini Yang ini kita solder di kaki kolektor Ataupun kaki tengah dari transistor ini Kita solder disini Oke jadi seperti ini ya Selanjutnya kita solder untuk Elko nya Elko yang ada gelang putihnya ini adalah bagian negatifnya Kita solder di kaki emitter Ataupun kaki nomor 3 dari transistor ya Kita solder disini Oke kemudian untuk kaki positifnya Positif dari elko Kita solder ke kawat dari toroid ini ya sisanya Oke seperti ini Oke sekarang kita pasangkan untuk perkabelannya Ini kabel biru ini saya jadikan untuk negatifnya Kita solder disini Oke selanjutnya kita pasangkan kabel yang warna coklatnya Di positif elko ya disini Ini untuk nanti ke baterai nya ya Oke jadi hasilnya seperti ini ya Ini untuk kabel ke baterai ya Yang biru ini untuk ke negatif baterai Dan yang coklat ini untuk ke positif baterai Dan sekarang kita tinggal pasangkan Yang ke lampunya ya Oke jadi kabel di lampu RGB ya Disini ada 4 buah kabel Kabel yang merah, hijau dan biru Adalah untuk negatif ke led Sedangkan yang putih ini adalah untuk ke positif dari led ini ya Dan untuk kabel yang warna putih ini Kita solder di kaki tengah dari transistor ataupun di kaki kolektor ya Kita solder disini Oke seperti ini Kemudian Yang tiga warna ini Kita satukan saja ya Kita satukan saja Supaya nanti lampunya nyala semua Merah, hijau dan birunya Ini adalah bagian ke negatif dari led ya Kita solder di kaki emitter Ataupun di kaki negatif dari elko ya Oke ini terlepas Oke ini kita solder ulang Ini terlepas tadi Oke jadi hasil akhirnya seperti ini ya Kabel yang warna coklat ini adalah untuk ke positif baterai Kabel biru untuk ke negatif baterai Dan ini untuk ke lampunya Kabel merah, hijau dan biru untuk ke negatif led dari RGB ini Dan yang putih untuk ke positifnya Oke sekarang kita akan mencobanya Apakah bisa Baterai yang 1,5V ini Menghidupkan lampu RGB yang 12V ya Yang panjangnya kurang lebih 2 meteran Oke kita langsung tes Ini untuk ke negatifnya Yang kabel biru Dan ini untuk ke positifnya Oke dan hasilnya seperti ini ya Lampu led strip yang 12V bisa menyala Namun menyalanya cukup redup Ya memang karena untuk arusnya ini kecil ya Jadi Nyalanya redup seperti ini Namun ini lumayan ya Karena dengan menggunakan baterai yang kecil seperti ini Kita bisa menghidupkan Lampu led strip yang 12V Oke seperti ini Kita coba matikan dulu lampu di ruangan saya Oke dan kita coba ya Nah kalau dalam kegelapan ini Lumayan terang ya Lumayan terang ini kalau dalam keadaan gelap Nah ini dengan menggunakan Baterai 1,5V ya Nah Oke mungkin itu saja video dari saya Semoga bisa bermanfaat Jangan lupa untuk like, komen, share dan juga subscribe channel ini Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya